Assalamualaikum ya kawan-kawan ketemu lagi di Jakarta Peser ya untuk kali ini akan saya bahas di OPPO A3E A5S ini ya OPPO A5S ini OPPO A5S ini kondisinya LCD nya bling hitam ya ini korban banjiran ini Jakarta ini lagi musim banjir ya Alhamdulillah ya kalau tukang servis ini kalau lagi musim banjir ya ada berkahnya juga ya ada musibahnya juga gak bisa kemana-mana kalau lagi musim banjir ini LCD bling hitam ini saya kira ini ada jalur-jalur bedlake nya yang putus tapi sudah saya cek ini tadi mesin sebelumnya sudah saya bersihkan ya ini semua korosi semua ya mesin bagian bawah PCB atas bawah nih ini saya bersihkan untuk proses pembongkarannya ada di video sebelum ini ya saya upload saya upload duluan linknya ada di bawah deskripsi untuk cara bongkarnya dan untuk ini memang harus diganti LCD ini makanya ini akan langsung saya bahas ya ini ini OPPO A5S ini ganti LCD ya harus ganti LCD untuk penanganannya karena saya kira ini jalur lampunya yang mati ternyata bukan ya tadi sudah saya atas LCD nya dan ternyata memang yang rusak ada LCD nya ya ini langsung aja ya ini bisa bongkar bagian tutup belakang sama baterai dan ini kita akan lanjut ke pembongkaran LCD nya ini akan saya lepas dulu ya menggunakan blower bagi teman-teman yang gak ada blower di rumah bisa menggunakan thinner ya kita kasih thinner si pinggirnya biar lemnya ini lumer terus kita conggal pakai alat seadanya juga bisa alat-alat ya pokoknya tipis-tipis gini ya cari alat tipis di rumah buat nyonggal LCD nya usahakan hati-hati ya biar bramnya tidak pecah biar tidak patah ya kalau bramnya patah ya sayang sekali ya kita akan kondisinya jadi brompel keras sekali ini gunakan mica-mica tipis seperti ini buat membukanya biar lebih mudah mika-mikanya bisa mika apa aja ya mika bekas apa aja kalau yang saya gunakan ini mika bekas tempered glass ini ya selamat menikmati selamat menikmati ini setelah mika bisa masuk di belakang LCD tinggal kira putar ya terus kita tarik seperti ini terus kita tarik seperti ini dan alhamdulillah selesai dan ini penampakan dalamnya nih ya ini penampakan dalamnya nih ya ini pekas korosi air ini bisa dilihat ini putih-putih semua ya karena emang ini hape habis masuk ke air ya karena ini Jakarta lagi musim banjir jadi ini hape nya mungkin jatuh ya ketika pas lagi jalan terus habis itu kita akan bersihkan dulu lem sisa frame nya ini ini bisa dilihat nih ya LCD bekas ini kena korosi air semua seperti ini ini menyebabkan LCD ini blank hitam mungkin ya seperti ini untuk langkah selanjutnya ini biasa kita gunakan cutter aja buat proses penghilangan sisa lemnya misalkan ini serapi mungkin ya kita bersihkan sisa lemnya biar proses pemasangannya nyapai sisi ini biar tidak ada ada apa bahasa indonesia ya biar tidak ada penjilan apa ini ini setelah tadi sisa lemnya di frame kita bersihkan ini kita lanjut ke pembersihan ini ya koron di koros ini pekas kepanjirannya ya kita bersihkan sekalian ya biar frame nya mulut lagi ya menggunakan ini saya menggunakan yang agak putih biasanya kalau frame nya kita bersihkan tak pedas uti barunya ini nanti kita membayang ya atau entah kenapa ya buat jaga-gaja-gaja ini masing kita bersihkan sekalian pas korosinya terima kasih untuk proses selanjutnya kita akan gunakan lem 7000 T7000 warna hitam untuk melengketkan LCD barunya kita tempelkan lagi LCD barunya ini menggunakan lem T7000 bisa T7000 bisa B7000 ini karena tadi sudah saya coba kita pasang kita akan gunakan lem T7000 kita kasihkan lem di sepinggirannya secara merata misalkan merata biar cahayanya tidak muncul dari pinggir LCD nya kita ratikan lemnya di sepinggiran jangan terlalu banyak-banyak kita memakai pemakaian lemnya saya usahkan secara tipis-tipis mungkin saja dan kalau ada lem yang terlalu banyak ini kita ambil dengan menggunakan pinset kita ratakan menggunakan pinset ya biar tidak masuk ke dalam LCD nya di bawah LCD nya di bawah LCD nya jangan lalu ada apa-apa kita nyobot LCD nya agak susah kalau masuk ke dalam LCD nya ini setelah dirasa cukup lemnya langsung saja kita ambil LCD barunya ya kita pasangkan lagi dan proses pemasangannya bisa dari atas dulu bisa dari bawah dulu ya diambil enaknya saja ini saya ambil dari atas dulu kita pasangkan dari atas lalu di bawah seperti ini dan kita tambahkan lagi ke situ LCD nya ke mesin untuk langkah selanjutnya sebelum kita rapikan ini kita rapikan mesin nya lagi kita tutup-tutup nya kita coba tes untuk terakhir kalinya ya sebelum kita pasang-pasangkan lagi tutup nya kita coba saya nyalakan dulu ya Alhamdulillah ya ini LCD barunya udah nyala coba saya tes dulu menggunakan ini sambil menunggu loading handphone nya ini akan saya bersihkan teman-teman bisa bersihkan menggunakan thinner ya sisa-sisa lemnya yang ada di pinggir frame nya Alhamdulillah ya kondisi LCD nya bagus serah kita coba tes dulu layar sentuh nya ya normal ya lampu normal semua normal ini kita geser-geser aja kita menuju ke QRT nya ya Alhamdulillah lancar ini ya tinggal kita teruskan pembersihan nya ini saya bersihkan ini saya membersihkan pinggiran lemnya ya tadi ya sisa-sisa menggunakan thinner ini thinner saya kasih kain saya lap-lapkan di pinggir-pinggirnya biar itu merasa lainnya untuk langkah selanjutnya kita akan merakit lagi handphone ini habis itu habis itu kita akan mengkaretinya ya ini setelah saya rapikan mesin belakangnya ya ini ini akan saya lanjut ke tutup belakangnya ya ini kita saya baut-baut tadi untuk penyatuan tutup bagian belakangnya OPPO A5S ini saya akan menggunakan lem aja ya bisa double tip bisa lem ya saya pakai lem B7000 aja yang bening kalau tadi T7000 yang hitam akan saya pakai yang bening aja ya ada double tip saya lagi habis ini nggak pakai lem nggak apa-apa pakai lem juga bisa kita putar-putarkan saja lemnya di sepinggir casingnya ya kita kasih lem aja ya karena pakai double tip juga bisa kalau pengen kuat ya pakai lem bisa untuk pemakaian lem apa double tip ya itu suka-suka kita ya enaknya kita pakai apa karena saya lagi adanya lem ya saya pakai lem maka tetap bisa juga lagi bukan kosong ya lupa naruh saya ini untuk terakhir kita sama pasangan lagi fleksibel finger pinnya ini dan untuk fleksibel finger pinnya juga ada bautnya ya pengukunciannya ini kita kunci lagi bautnya ini seperti ini ini kita buatkan lagi ya kunci finger pinnya terus untuk step terakhirnya tinggal kita pasangkan tutup belakangnya kita presisikan terus untuk perakatannya biar ditambah kuat disiasa kita akan menggunakan karet ya ini terakhir kita pakaikan karet udah jadi udah mulus lagi tinggal kita karetin ya seperti ini bisa pakai karet bisa kita pakaikan lakban ya apa penjepit LCD kalau teman-teman punya udah beli biasa pakai karet praktis simple seperti ini ya ya terima kasih ya kawan-kawan telah menonton video saya tentang topo A5S ini ya korban kebanjiran di Jakarta ini karena Jakarta lagi musim banjir ya seminggu bisa banjir seminggu bisa banjir 4 kali ya seminggu-minggu ini ya Jakarta ya lagi heboh ini Jakarta iku banjir sehati banjir sehati banjir dan ini akhirnya selesai juta topo A5S ini tinggal kita tunggu kering aja ntar ya ya terima kasih kawan-kawan semua yang menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh